Sampai jumpa. Beres juga mesin kandang. Beres lah. Ada kainnya sapi. Waduh, karyawan udah pada pulang. Pak, pak. Duk, punter, Mak. Iya, Pak. Sapi masih satu lagi tuh. Kalau masukin ya, Mak, ya. Oh, iya, 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 Pak. Bisa, 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 ya, Pak. Yaudah, saya soalnya mau ada perlu. Oh, iya. Terima kasih, Mak, ya. Terima kasih, Mak. Neng. Sampai jumpa, Pak. Waduh, iya, Teh, ku maha. Cerita enggak sih? Tidak ada sapi. Tidak ada sapi, Mak, sana. Ayo, parah ke mahal. Si jogert, Teh, bisa kelupaan masih ada di luar. Kalau sampai kabur atau lepas, bisa kena omel. Iya, Teh. Mana harganya sapinya mahal pisat. Sebelum dibawa balik ke kandang, si jogert, Teh mah mau mandiin dulu, ya. Sapi-sapi di sini, Teh, kudu bersih semua biar pada sehat dan bahagia. Kalau sapinya sehat dan bahagia, kan hasil perahan susunya bisa tambah banyak. Meskipun umur si jogert belum menggendep satu tahun, tapi badannya Teh emang rada bongsor, ya. Nanti, biar bersih. Iya, biar ganteng. Biar ganteng, abu jogert. Tepat banget ini tuh si jogert, Teh. Malum aja si jogert, Teh berasal dari peternakan Holsten alias sapi mule. Ayo, Neng, yang bersih. Biar si bosnya Neng bahagia kalau sapi-sapinya Teh pada sehat. Lagian, Mama heran, kok bisa sih si jogert ada di sini, Nya? Semua sapi mah wajib masuk ke dalam kandang. Ayo, Neng, kita masukin si jogert ke dalam kandang. Neng, bantuin dorong, ya. Sekalian, abis ini kita mau perah susu buat disetor ke tempat keju. Nah, sadayana, ini bagian yang paling emak demen. Merah susu sapi, eih. Siapa hayo yang udah pernah nyobain merah susu sapi kayak emak? Susu sapi yang kalian minum hampir setiap hari, Teh berasal dari sini. Dalam sehari, sapi-sapi sini, Teh bisa menghasilkan sekitar 10 sampai 15 liter susu. Banyaknya! Ayo, Neng, sok cobain. Biar tahu rasanya merah susu Teh kayak gini. Selama kurang lebih 10 bulan, sapi-sapi yang sedang dalam masa laktasi ini, Teh bisa diperan sehari dua kali. Tergantung kualitas pakan yang diberikan. Nah, udah lumayan banyak ini Teh susunya. Hayu Atu ikut emak kebagian setoran. Aduh, selesai juga, Neng. Laper, Mak. Abis mandiin sapi, udah merah susunya. Laper. Iya, laper, Mak. Yaudah tuh nanti Mak bikin makanan ya. Eh, susu. Tapi kita harus setor dulu ke sana. Ke mana? Ke depan. Sada ya nak, mumpung lagi di peternakan sapi ini mah. Mak Teh tadi minta susu segar yang baru diperah. Mak Teh mau bikin salah satu kue khas Karawang yang enak banget. Namanya kue Ali Agrem. Hayu, siapa yang udah pernah nyobain kue Ali Agrem? Bahan-bahannya Teh gampang banget. Ada tepung beras, susu sapi segar, gula merah, dan gula pasir. Biar lebih steril, sekarang susunya mau direbus dulu sama si Neng. Sekalian dicampur sama gula merah ya ngerebusnya. Hayu, Neng, aduk terus biar susunya steril dan rasanya makin kurih. Setelah kira-kira setengah jam, campuran susu dan gula merah ini Teh bakal mengental ya. Tinggal kita angkat dan pindahkan ke wadah mangkok. Sebelum kita campur dengan tepung beras Teh, kudus sambil disaring dulu ya. Biar adonannya nanti pulen dan gak bergeringjil. Nah, kalau udah gini Teh, tinggal dicampur aja pelan-pelan sama tepung berasnya. Aduk terus perlahan sampai adonan kalis dan siap dicetak. Ini Neng, adonannya udah jadi. Udah jadi, Mak? Iya, tinggal dicetak sama digoreng aja. Tinggal dicetak aja? Iya, sama digoreng. Udah, yuk. Neng, Kak Mas, giniaknya ya? Iya. Mak, mau dicetak dulu adonannya. Bisa daya, Nak? Adonan yang udah jadi Teh tinggal langsung dicetak dengan alat seperti ini. Kalau mau beli atau gampang, banyak di pasar. Bilang aja sama yang jualnya mau beli cetakan Ali Agrem. Adonan yang sudah kalis tadi langsung ditaruh di atas plastik datar dan diratakan. Abis itu tinggal dipencet pakai alat cetak ini. Sekalian dibuat bolongan di tengahnya. Nah, kalau sudah ada bolongannya Teh, tinggal kita oper ke wajan panas berisi minyak goreng. Nyess, Ali Agrem sudah meluncur ke minyak panas deh. Nggak usah lama-lama gorengnya. Asal warnanya udah berubah menjadi gelap. Tandanya kue Ali Agremnya udah mateng. Pulangi terus sampai semua adonannya habis ya. Ayo Neng, dibalik-balik itu kuenya. Mbak takut gosong, ui. Kue ini Teh kesukaan emak banget. Apalagi kalau males repot-repot. Soalnya cara bikinnya gampang banget. Nah, udah lumayan banyak ini Neng yang mateng. Abis ini udah bisa langsung kita makan Neng. Karunya sih Neng Teh lapar ya. Dari tadi belum diisi apa-apa perutnya. Alhamdulillah, kue Ali Agremnya Teh udah jadi semua. Paling pas ini Teh kalau makannya di samping sungai. Sekalian nikmatin pemandangan. Dan lihat sapi-sapi yang lagi diperah. Hmm, rasanya Teh rawspisan. Buat kalian yang penasaran, sok aja tuh dibikin kue Ali Agremnya. Kalau pas lagi gak punya susu di rumah, bisa juga pakai air santan loh. Masa mak Neng mau nyicipin kuenya dulu ya. Sub indo by broth3rmax